Pemirsa kembali lagi di hidup sehat seperti janji dokter Ekels tadi. Janji dokter Ekels mau kasih tau ketumbar itu katanya banyak manfaat. Dokter Ekels tau gak ketumbar? Itu namanya ketumbar dokter beda sama yang namanya merica dokter. Mana tuh ketumbar? Iya lebih kecil-kecil. Bener kan? Ibu di rumah lebih kecil kan? Tau ini salah lagi. Pasti intern jangan mau masak nih. Gak juga sih dokter ini kasih tau sama dokter mute. Oke kita datang dengan dokter mute herbalist ya. Herbal Medic. Nah tapi di musim hujan seperti sekarang ini katanya ketumbar itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta dokter. Langsung makan nih dokter bisa sekarang? Bisa bisa. Oh gak langsung makan ya? Kalau diolah dulu ya? Sebenernya bisa ya dok. Jadi cara mengolah ketumbar itu bisa langsung dikunyah. Jadi untuk mengurangi bau mulut itu biasa langsung dikunyah. Oh bisa? Bisa. Nah ini ketumbar seperti ini beda sama merica ya. Kalau merica dia bulat-bulatnya lebih besar dan warnanya lebih putih ya. Kalau ini seperti ini. Nah kita kalau untuk mengeramu untuk imunitas tubuh terus kemudian untuk batuk pilek bisa langsung dicampur dengan jahe. Nah ini dihaluskan dahulu. Nah yang seperti ini ya yang jadi. Oh jadi dihaluskan ya? Dihaluskan biar mudah zat aktifnya keluar. Jadi zat aktif dari ketumbar ini kan terdiri dari minyak asiri sama asam lemak ya. Nah itu yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Terus kemudian juga sebagai anti peradangan juga. Sehingga bisa. Anti inflamasi. Anti inflamasi betul. Jadi apa namanya? Mencegah apa? Mengatasi pegel-pegel. Kalau kita flu kan suka pegel-pegel ya. Nah jahe juga kan dikenal juga untuk mengatasi peradangan ya. Peradangan tadi ya. Tadi berapa banyak ketumbar ini? Jadi ketumbar yang sudah dihaluskan tadi. Betul jadi satu sendok makan ketumbar terus dihaluskan. Kemudian jahe sekitar 5 cm ya. Itu dihaluskan? Di apain sih? Dipotong boleh, digeprek boleh. Pokoknya diparut juga boleh. Supaya keluar yang jahe. Mudah keluar jahe aktifnya ya. Betul. Jadi terus kita tutup. Kenapa ditutup? Karena dia kan mengandung minyak atsiri ya. Kalau tidak ditutup dia akan menguap. Jadi sebaiknya dididihkan air. Terus kita masak dalam api kecil. Sampai satu gelas. Satu gelas kurang lebih berapa lama dokter? Satu gelas sekitar 15 menit biasanya. Sekitar 15 menit. Jadi kita buat infusa ya. Namanya sekitar 15 menit baru kita konsumsi. Nah kalau untuk mempertahankan imunitas tubuh atau menjaga daya tahan tubuh cukup satu kali sehari. Satu kali sehari? Satu kali sehari. Tetapi kalau ada keluhan seperti batuk atau nyeri tenggurukan bisa dua sampai tiga kali. Satu kali sehari itu harus setelah makan atau? Baiknya sebelum makan. Jadi lebih baik herbal itu diserap itu kalau sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong. Tapi hati-hati pada penderita gangguan lambung ya yang sangat sensitif terhadap jahe. Mungkin jahenya bisa diganti dengan kunyit. Kunyit juga memiliki aktivitas anti-inflamasi yang tinggi juga. Kalau kita mau gabung dengan bahan-bahan lain seperti lemon mungkin, perasan ataupun madu apakah bisa dokter? Iya boleh, tapi kalau lemon dan madunya dimasukkan setelah mau diminum ya. Jadi tidak rusak kandungan dari lemon dan madunya. Oh tunggu agak hangat dulu jangan terlalu panas ya? Iya betul. Nah dokter ini berarti sekitar kurang lebih 15 menit. 15 menit. Dari berapa sampai satu gelas? Jadi dua gelas menjadi satu gelas. Oh dari dua gelas jadi satu gelas. Jadi sehari itu cukup satu ya kalau untuk imuniter lubung pemirsa. Tapi kalau ada sakit tadi bisa dua. Kalau ada satu, kalau ada piluk atau nyeri tenggorokan bisa dua sampai tiga kali. Dianjurkan pagi atau malam dokter kalau sehari sekali? Pagi. Sebelum makan. Pagi? Iya pagi sebelum makan. Oke oke. Nah oke ini udah matang dokter atau reaksinya? Iya misalnya ini udah 15 menit ya. Nah setelah 15 menit gitu ya. Setengah setengah dari yang tadi airnya dari sisa satu gelas yaudah. Tinggal kita tuang di gelas. Tapi jangan lupa disaring ya. Disaring saya bantu dokter ya. Boleh boleh. Aromanya wangi ya. Karena memang kan mengandung minyak asiri ya. Jadi selain manfaat yang tadi disebutkan juga dia juga bagus untuk mengatasi stres. Gitu kan kalau koriander ya. Nama ilmiahnya itu koriander. Mungkin koriander satifum itu ketumbar. Jadi mungkin di pasaran pernah menjumpai essential oil namanya koriander ya. Nah itu biasanya digunakan untuk merelaksasi dari stres tuh. Itu dari ketumbar ya? Dari ketumbar betul. Langi enak ya. Langi enak ya. Dan ini memang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional ya. Dari mulai tradisional India kemudian tradisional China. Kemudian juga tradisional Arab, Iran. Semua masih menggunakan ini. Kalau untuk anak-anak? Anak-anak bisa ya dokter? Kalau untuk anak-anak saran saya di atas 12 tahun ya. Di atas 12 tahun. Karena memang ada beberapa yang sensitif sama jahe. Menghindari itu aja. Tapi kalau misalnya bahannya digunakan punyit. Boleh dicoba sekitar 6 tahun. Jadi tadi ini bisa pakai jahe terus bisa juga dicampur sama lemon, madu gitu ya dokter. Tapi harus kondisi sudah anget dulu ya. Dokter Ekerz mau coba? Oh dokter Ekerz mau coba. Soalnya imunitas, kadang-kadang imunitas karena mungkin ini ya banyak aktivitas luar biasa asik. Luar biasa asik. Tapi dari baunya ini sudah sangat ini ya. Iya aromanya enak. Seger ya? Betul. Mau dicoba? Panas nggak? Buka dulu masker. Panas. Ditiup. Aduh aku yang panik. Dihirup lebih baik dok. Jadi aromanya kita dapat. Oke jadi saya hirup dulu. Dihirup kan kita dapat minyak asirinya ya. Jadi lebih tenang. Wah seger banget, seger banget. Dikit ya. Oh jadi memang lebih baik dihirup-hirup dulu ya. Semoga kita dapat aromanya. Betul. Oke rasanya juga menyegarkan ya. Tapi kalau mungkin bagi Anda pemirsa yang mau agak manis ya. Atau asam boleh tambah madu atau lemon tadi ya. Betul sesuai-suai. Baik. Oke. Nah dokter ini fakta dan mitos yang selanjutnya nih dokter. Ini katanya ketumbar bisa menurunkan kolesterol, gangguan fungsi jantung, dan juga diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Ya itu fakta lagi ya. Fakta lagi? Ya itu fakta lagi. Dan ini memang sudah digunakan sampai sekarang. Bahkan ini di pengobatan tradisional Arab dan Maroko ya. Jadi caranya mudah saja. Kita yang ketumbar yang masih bulat. Kemudian 2 sendok makan ketumbar yang masih bulat. 2 sendok makan. Ini ketumbar yang masih utuh ya? Bukan yang halus ya? Ya masih utuh. Kemudian 2 sendok makan. Nah kemudian kita tinggal seduh saja dengan air panas. Jadi cukup diseduh ya kalau ini? Cukup diseduh air panas. Nanti kita diamkan dan harus ditutup. Karena agar minyak air sirinya tidak keluar ya. Hanya ketumbarnya saja? Hanya ketumbarnya saja. Nah begini. Cukup ditutup 15 menit. Kemudian nanti kita konsumsi. Oh jadi didiamkan 15 menit terus disaring dok? Disaring boleh. Nah ini fungsinya untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Karena dia bekerja seperti insulin dok. Bekerja seperti insulin. Nah jadi dia nanti kaitannya dengan menurunkan kadar LDL juga. Atau kolesterol yang dikata jahat ya. Jadi sehingga dia juga baik untuk kesehatan jantung. Karena kalau LDL berlebih kan tentunya dia meresiko terjadinya plak ya. Terus kemudian juga dia memiliki efek fasodilator. Fasodilator itu memlebarkan pembuluh darah. Sehingga baik juga untuk menderita hipertensi. Kemudian juga dia memiliki efek diuretik. Atau memperbanyak ke pengeluaran air seni ya. Maksudnya dalam keadaan terkontrol dong ya? Iya. Betul. Jadi kalau penderita diabetes yang biasa mengkonsumsi obat rutin dari gula. Saran saya di jarak 2 jam. Jadi tidak disatukan. Tidak berbarengan. Tidak berbarengan. Nah dokter, tadi kan dokter katakan bisa bagus juga untuk hipertensi. Nah kalau untuk orang-orang yang darah senda, apakah boleh konsumsi? Nah itu juga harus hati-hati. Jadi kalau misalnya darahnya terlalu rendah, misalnya jombol 100, kita juga hati-hati untuk mengkonsumsi ini. Oh gitu. Jadi harus hati-hati juga ya kondisi-kondisi tertentu. Berarti itu ya tadi dokter ya. Ini simpel banget ya dokter. Ini ternyata ini tidak harus diapapain. Cukup dicuci dulu nggak sih dok? Ya harus dicuci dulu. Harus dicuci bersih. Ada bahan-bahan yang nggak harus dicuci katanya gitu kan. Nah ini ada lagi nih dokter Ektos nih manfaatnya. Manfaat ketumbar lainnya dokter. Sesaat lagi mau tahu manfaatnya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Kecil-kecil besar kas. Oh, kecil-kecil ketumbar nih. Cabai rawit, cabai ya. Mau tahu manfaat ketumbar, pemirsa saat lagi tetap di Hidup Sehat. Antara merica dan ketumbar. Ada apa dok? Ketumbar ya? Jangan marah dok. Cuma kasih tahu perbedaan merica sama ketumbar dokter. Manfaatnya beda juga kan dok? Oke, dokter ada faktavitas yang belum terjawab tadi. Ketumbar katanya dapat mengobati sakit kembung atau perut. Perut kembung. Perut kembung. Itu fakta. Bukan merica dok. Itu fakta dok. Fakta ya? Jadi kita kombinasikan dengan ini mungkin jintan ya. Nah ini jintan, ini adas. Nah ini sama lagi nih? Sepintas hampir sama ya. Tapi kalau adas dari aromanya berbeda dengan jintan. Kemudian juga warnanya juga berbeda. Kalau adas lebih terang. Sementara jintan lebih. Ini jintan ya? Ya, itu jintan putih ya. Tapi nggak putih ya dok warnanya. Tapi nggak putih. Karena ada jintan hitam yang kita kenal dengan habat Tussauda ya. Sebutannya itu. Oke, jadi ini pakai jintan, pakai adas, dan pakai ketumbar yang? Ya, yang sudah digerus boleh. Oh, yang sudah digerus. Yang dalam keadaan utuh digerus langsung bersamaan boleh. Atau misalnya terpisah juga boleh. Kan biasanya ada yang terbagi, terpisah ya kalau dijual di pasaran. Tapi harus dihaluskan ya? Harus dihaluskan ya. Dalam air mendidih? Betul. Dalam air mendidih dituang dulu. Kemudian setengah sendok teh ketumbar. Kemudian setengah sendok teh jintan. Jintan? Jintannya harus yang putih? Jintan putih, iya. Karena kalau jintan hitam sebetulnya dia bukan jenis beda ya. Beda sama dengan adas. Nah ini, semuanya ini memiliki efek untuk mengurangi kembung. Karena dia dapat memperbaiki metabolisme dalam lambung dok. Sehingga pencernaan protein yang biasanya kan kalau misalnya, apa namanya, HCL, asam lambung terganggu atau tidak normal. Dia kan dapat menyebabkan kembung karena metabolisme protein tidak, protein tidak tercerah dengan baik ya. Jadi menyebabkan kembung. Nah salah satunya, ini fungsi dari adas ya. Membantu. Membantu, betul. Membantu untuk menolakan asam lambung sehingga protein dapat tercerna. Kemudian juga tadi ketumbarnya memiliki anti-inflammasi, supaya tidak perihia di lambung. Kemudian juga jintannya memiliki efek untuk anti-nyeri, anti-spasme gitu. Jadi memang sinergis bersama untuk mengatasi kembung, gangguan lambung ya. Dokter, tadi kan ini ramuan-ramuan ketumbar ini bagus untuk orang kolesterol, diabetes, jantung juga tadi. Nah bagaimana dengan punya penyakit ginjal dok? Ini aman nggak mereka konsumsi? Jadi kalau selama setakaran tidak berlebihan ya, cukup aman ya. Karena memang kan bahan-bahan ini juga kita gunakan dalam makanan ya. Jadi masih cukup aman. Oh jadi aman ya. Nah ini berarti kalau yang tadi terakhir untuk perut kembung. Nah ini diminumnya itu sebelum makan atau sesudah dok? Sarannya sebelum makan. Oh tetap sebelumnya? Sebelum makan. Berapa kali sehari? Jadi bisa 2-3 kali. Oh gitu. Jadi kalau saya 3 kali makan misalnya dokter, sebelum makan 3 kali atau memang harus 2 kali? 2-3 kali. Jadi kalau kesakitan sudah nyaman ya, tidak perlu mengkonsumsi lagi. Jadi ini dikonsumsi kalau ada keluhan berarti doknya berarti untuk rutin? Betul. Jadi herbal apapun itu, hanya kerjanya adalah homeostasis tubuh. Artinya mengembalikan kondisi tubuh ke normal ya. Jadi kalau dia sudah normal ya, tidak perlu mengkonsumsi herbal lagi. Cukup jaga pola makan, pola tidur, pola stres. Pola pikir semuanya, pola hati. Pola hati. Pola hati. Tidakkah. Tadak-tadak, aku mau coba dulu ya. Yang tadi ya. Yang tadi untuk diabetes, kolesterol, sama kesehatan jantung. Ini harus dihirup-hirup dulu dong? Ya, enggak perlu ya. Tapi dihirup juga boleh, karena kan kita dapat ambil manfaat dari ekosial oilnya. Jadi merilis stres. Kita coba ya, pemirsa. Gimana Intan, rasanya? Rasanya apa ya? Dia kayak flat aja sih sebenarnya ya. Enggak ada rasa yang terlalu gimana. Plain-plain aja. Tapi emang rasanya... Ini enggak boleh ditambah-tambahin ya dok berarti ya? Tambah madu-madu ya? Betul. Karena kan untuk diabetes ya, sebetulnya kita penggunaan madu pun harus hati-hati. Karena kan komposisi madu, glukosa banding fructosa-nya kadang setiap madu berbeda. Jadi memang harus bijak ya. Kalau gula-gula yang untuk diabetes bisa kan dok? Saran saya cukup ketumbar seperti ini aja. Tapi enak sih masih bisa diterima ya. Jadi rasanya juga yang dokter ekos juga enggak terasa yang apa. Kan ada tuh bahan-bahan yang rasanya bikin jadi enak. Ini enggak sama sekali dokter ya. Tidak pahit ya. Enggak, pahit juga enggak. Ya dokter ekos ya. Pahit enggak, manis enggak, asin enggak. Di tengah-tengah ya. Tidak ada rasanya. Hampai ya dok? Hampar. Tapi tidak sehambar hati kita ya. Jangan selalu cari ya. Tapi hasilnya. Oke dokter. Ini mungkin tipsnya apa dokter untuk mengkonsumsi bahan-bahannya tadi udah kita buat? Ya jadi ketumbar itu kan kecil tapi manfaatnya banyak sekali ya. Itu setuju. Kecil tapi banyak manfaatnya. Kalau pengobatan tradisional itu memang banyak menggunakan selain bijinya. Ini kan bijinya ya. Ada juga menggunakan daunnya. Terus kemudian juga mungkin di pasaran juga banyak yang jual essential oilnya yang langsung bisa dioles. Tetapi yang wajib diperhatikan adalah faktor alergi tetap ya. Walaupun ini bahan alam tetap ada potensi alergi bagi sebagian orang. Jadi harus hati-hati. Apalagi misalnya akan dioles ya. Misalnya dioles perih ya jangan digunakan lagi. Yang kedua tadi untuk diabetes ya. Jadi tidak disarankan untuk digunakan berbarengan. Karena apa dia takutnya drop ya hipoglikemi. Gula terlalu rendah jadi lemas. Kemudian yang ketiga tadi hati-hati pada penderita hipotensi atau penderita darah rendah. Karena dia bersifat hasil dilator. Kemudian dan diuretik juga artinya mengeluarkan banyak cairan. Sehingga takutnya darahnya lebih drop lagi. Begitu sih sekarang. Oke jadi itu ya kondisi-kondisinya ya. Sama tadi harus di atas 12 tahun ya? Di atas 12 tahun. Dan apapun itu herbal kalau mau diolah adalah harus dicuci dulu. Setuju banget kecil-kecil tapi besar manfaatnya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah tahu manfaatnya ketumbar dan bedanya dengan merica. Iya akhirnya dokter Eklos tahu beda ketumbar dan juga merica yang pemirsa. Dokter Eklos gak terasa ya. Sudah satu jam kita menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan hidup sehat. Setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Saya dokter Eklos. Saya Intang Saumadina. Indonesia. Hidup sehat. Hidup sehat.